Pelaksana tugas Gubernur Jambi Fahrori Umar mengatakan, Camat harus dapat mendukung program pemerintah yakni Jambi Tuntas 2021. Selain itu, Camat juga harus ikut mensukseskan pemilu tahun 2019, baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Hal tersebut disampaikan Fahrori saat membuka rapat koordinasi rakor Camat semester 2 seprovinsi Jambi tahun 2018 di ruang pola kantor Gubernur Jambi pada selasa pagi. Fahrori menegaskan para Camat harus bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat di daerahnya, serta melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk memenuhinya. Dan saat inilah kesempatan para Camat untuk menyampaikan berbagai kendala dan hambatan dalam pembangunan. Fahrori menambahkan Camat harus menjadi garda terdepan dan perpanjangan tangan pemerintah untuk masyarakat. Salah satu kunci keberhasilan berbagai program kegiatan yang akan dilaksanakan adalah dengan meningkatkan koordinasi dan mengintensifkan komunikasi dengan semua pihak. Meningkatkan koordinasi dan mengintensifkan komunikasi dengan seluruh teman-teman kepentingan. Semua permasalahan yang muncul apabila dikomunikasikan dan dikoordinasikan. Pada kesempatan ini, pelaksana tugas Gubernur Jambi, Fahrori Umar juga memberikan penghargaan kepada Camat Teladan Provinsi Jambi. Camat Teladan terbaik satu diraih Camat Mendahara, terbaik kedua Camat Tungkal, dan terbaik ketiga Camat Pasar Kota Jambi. Selain itu, Fahrori juga menyerahkan surat keputusan batas wilayah antara Jambi dengan provinsi tetangga.